...untuk melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kejuninan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Baik, Bapak Ketua Sekolah beserta Ibu Wakasa Kesiswaan mohon izin melaporkan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar dengan tema literasi Yes, Jurnalistik O. Peserta pada kegiatan ini berjumlah, tadinya Bapak direncanakan 28 orang. Tetapi ternyata lebih dari hari ini jumlah sesuatu yang mencapai 50 daerah yang berdiri daerah S.A.W. Bapak Ketua Sekolah dan S.A.W. Bapak Ketua Sekolah dan S.A.W. Bapak Ketua Sekolah dan S.A.W. membuka kegiatan ini secara sesuai. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani Prasduti SPD selaku Ketua Panitia Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar. Selanjutnya sambutan dari Wakasek Ibu Dr. Randa Nani Sumarni kepada Ibu Nani disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disini dengan acara yang kayaknya tidak ada sebetul dari saya. Tidak apa-apa. Yang terhormat Bapak Ketua SMK Negeri Tujuh Bala Enah. Yang saya hormati Ibu Rani Selaku Pelabung Ustaka Allah. Yang saya hormati juga ini dari media. Yang terhormat datang dari sekolah kita, sekolah tercinta. Serta Ibu Mega juga yang saya hormati. Anak-anakku semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada di ruangan ini. Insya Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan saudara, teman, siapapun. Sebagai keluarga besar SMK Negeri Tujuh Bala Enah yang sedang tidak sehat. Kita doakan mudah-mudahan sehat bulan. Pada hari ini tanggal 27 Desember 2021 di penghujung tahun 2021. Alhamdulillah Pustaka Tujuh melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dan merupakan kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Saya ucapkan sebagai dari bidang soal saya ucapkan banyak terima kasih pada Bu Rani khususnya umumnya anak-anakku semua yang telah melaksanakan kegiatan ini. Keren, kegiatan yang keren. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan nansal, sukses dan berkat serta bermanfaat buat kita semua. Itu saja mungkin selamat untuk masakan kegiatan. Insya Allah saya pun kebetulan didaulah untuk menjadi penghateri di bidang karakter dalam jurnalis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hati Allah SWT pada hari ini kita bisa bermu'i yang berkumpul dalam rambang sebuah kegiatan, kegiatan latihan ya. yang saya hormati makasih kesiswaan SMUK 7 Barina kemudian yang saya hormati Ibu Rani Ketua Politya sekaligus Kepala Perpustakaan SMUK 7 Barina dan yang saya hormati perwakilan dari BMI Pak Dadan serta anak-anak sekalian yang Bapak bantakan dan seris Bapak cintai Alhamdulillah kegiatan yang kita gagas jauh-jauh hari tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Amintia Pelaksana Ibu Rani ini kegiatan pelatihan jurnalistik ini merupakan sebuah wadah yang kreativitas inovasi kemudian sebuah yang nanti juga pemahaman pengetahuan yang akan diteroleh anak-anak sekalian yang menjadi beserta ini merupakan salah satu pengembangan bakat bakat anak-anak sekalian untuk menjadi penulis yang pandai yang baik yang berkualitas ini latihan ini diikuti oleh siswa dan siswi SMK Negeri Tujuh Balai Enak dan dari SMK Negeri Tiga Balai Enak selamat datang anak-anak sekalian ini mudah-mudahan kegiatan ini memberi sebuah manfaat yang sangat berharga bagi anak-anak sekalian terkait dengan pelatihan jurnalistik ini memang sebuah wadah juga sebuah istilahnya pengembangan diri pengembangan diri dari anak-anak sekalian yang itu nanti melek informasi kemudian memproduksi informasi kemudian menyampaikan informasinya sekarang informasi kan begitu luar biasa mudah kita buat kita susun kita tulis dan kita sampaikan informasi ini sangat luar biasa informasi yang sifatnya positif membangun informasi yang sifatnya produktif ini kita nanti kita buat kita susun untuk kemaslahan kemudian 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 meminimalisir juga meminimalisir juga kami kesukuran nanti membuat konten-konten informasi yang akan disampaikan dalam tulisan itu tidak menjadi sebuah informasi yang salah ini yang diharapkan jangan sampai apa istilahnya terjadi misinformasi sekarang itu kan mudah kita membuat konten-konten video atau misalnya tulisan yang kita upload di media kita sendiri masuk ke publik ini nanti bisa diterima oleh publik secara nanti bisa ada yang negatif positif kita buat nanti yang positifnya wadahnya ini mungkin dari pelatihan ini di anak-anak sekalian ini SMK 7 barita ini mungkin memberikan ruang wadah pengetahuan sekaligus mungkin implementasi praktek ini juga kita memudang penyaji ke materi dari PWI mudah-mudahan terbanyak ilmu yang akan diberikan kepada anak-anak sekalian nanti kemudian nanti kita belajar banyak kemudian juga informasi yang dapatkan materi yang dari PWI ini anak-anak sekalian bisa nanti berdiskusi berdialog bagaimana membuat sebuah informasi yang baik yang memang memproduktif terkait juga dengan nanti orang yang akan menjadi mendapatkan informasinya mudah-mudahan dengan informasi yang kita buat kita susun kita sampaikan itu akan lebih berguna menambah wawasan menambah pengetahuan ini yang kita harapkan kita membuat sebuah karya tulisan yang baik kita sampaikan pengetahuan ini wakannya kegiatan ini bisa melanjut sampai dengan nanti ini kan pelatihannya tingkat dasar nanti sampai tingkat menerah dan tingkat mahir yang menurut nanti karya bisa bisa terjun ke jurnalistik ya Pak jurnalistik sebagai besenter atau wartawan yang baik yang sangat berguna bagi orang lain untuk mendapatkan informasi karena terus langsungnya kita ini di era informasi yang begitu sangat luas dan banyak ya ini banyak sekali konten-konten informasi yang memang berguna dan bermanfaat ya nah ini nanti sekalian nanti akan sebagai penyambung ya ataupun juga pemproduksi ya dan menyampaikan ya jadi bisa sebagai memproduksi ya mengolah ya kemudian menyampaikan ya baik itu gagasan-gagasan yang sifatnya membangun ya jadi harapan kami menulis 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 dalam sebuah dalam sebuah paparan kalimat yang memang bagus ya baik sekalian jadi bahasa-bahasa yang dikuangkan juga ya bahasa-bahasa yang santu ya ini nanti dipraktekan dibaca dan dipahami serta dimengerti ya bahasa-bahasanya ya kalimat-kalimannya ini ini yang akan nanti di apa istilahnya di pelajari ya sekaligus juga dipraktekan mudah-mudahan nanti ada prakteknya yang mungkin bu kami ya nanti dipraktekan kemudian nanti dibaca dengan temennya ini bagus itu ya saya pun pada saat ini juga sama lagi belajar belajar membuat sebuah karya ya memang karya itu runtut ya bermakna dan bergunanya nah ini sebuah wahana atau ajang bagi anak untuk mengikuti pelatihan jurnal jurnal mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai apa malah untuk pimpinan di lembaga ini karena tak sama tidak ada di SMA begitu ini secara mungkin pelatihan jurnalistik tingkat dasar SMKM Negeri 7 Balai Enak secara resmi saya buka terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas saran ucap kata itu itu bintang turti hidayah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Risa Diana yang telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya Alpin kepada rekan saya Alpin disilahkan Allahumma salli wa salli mubarak jameen amin Allah ya rabbil amin la'ud billahi bin shaykh al-rajim bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdan wa afi namah yuka fil mazidah ya rabbana laka hamdu kama yuhi ljalal wajhika kareem wa adim sultan Allahumma salli wa sallim ala sejidina Muhammad wa ala ala wa safi ajma'im Allahumma kfir lal 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 seluruh acara pembukaan telah selesai kita laksanakan tiba saatnya kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirobil alamin sebelum meninggalkan ruangan para tamu undangan dan pemateri dimohon untuk melakukan sesi foto ini adalah sesi penyerahan centramata dari sambas news kepada kepala SMK negeri 7 balai endah terima kasih dari pihak Sambas News sudah memberikan cenderamata kepada Bapak Kepala SMK negeri 7 balai endah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik para peserta pelatihan jurnalistik tingkat dasar tiba waktunya untuk menerima materi sesi 1 yaitu dasar-dasar jurnalistik yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Suprihat dan sesi ini akan dipandu oleh Ibu Mega kepada Ibu Mega disilahkan oke kita mulai ada pengantar jurnalistik dulu dari dari Pak Dadaran Sambas kepada Bapak Dadaran Sambas disilahkan berdiri saya mohon hijit untuk membuka maskarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Dadaran Samburasun yang saya hormati Sifitas Akademika SMK Negeri Jujuh Bagaimana yang saya hormati khususun kakak saya Ibu Rani yang saya banggakan seluruh siswa siswi SMK Negeri Tidup Baga Endah dan SMK Negeri Tiga Baga Endah ini adalah satu momen yang sangat berarti bagi kami juga dari pihak jurnalis karena jarang sekali sekolah mengatakan dikelan jurnalis seperti ini padahal dalam satu perputaran tiap hari itu kayaknya perlu banget karena apa kita akan mencoba untuk merubah mindset paradigma anak-anakku kalau melihat wartawan tetap ke sekolah seperti apa karena kalau kita lihat wartawan tetap suatu maaf-maaf ini kita menakuti mereka itu mau apa ya mereka banyaknya merong-rong sekolah menanyakan anggaran bos menanyakan anggaran-anggaran lain padahal bukan kewenangannya anda harus ingat bahwa jurnalis ada apa jurnalis itu ada sebuah-sebuah satu proses mencari informasi mengolah dan menyebarkannya sebelum disebarkan itu ada proses juga apa sebut dengan kita ada verifikasi waktanya harus harus atua dan bisa dikutang jawabkan terutama ada manfaat kalau misalnya hanya mencari kesalahan itu kan ini bukan seorang jurnalis hanya sebagai penyidik jadi sekarang itu malah kewatanan polisi diambil oleh para jurnalis yang dalam tanda kutip ini satu momen yang kami harapkan mudah-mudahan setelah kita membereskan di dasar jurnalis ini ada satu makna membawa berkah kita sudah ada paradigma dan macam yang baru karena terserah kami PR itu khususnya dari pihak jurnalis membawa satu maruah jiwa orang yang terima dalam jurnalis kalau disebutkan wartawan kalau profesinya membawa maruah tidak sembarang pada saat kaya kami gabung di PWI itu bukan satu kebebasan yang didapatkan justru etika yang harus kita jalankan di pemberitaan selain PWI mungkin hanya sebagai satu pengantar mudah-mudahan nanti ada satu penambah wawasan juga aliansi jurnalis itu bukan hanya PWI aja karena PWI itu di di Solo tahun 1946 tanggal 9 Februari jadi jelas wartawan itu di dirikan pada masa perjuangan kalau sekarang perjuangannya datang saudara mengarecokkan asap tepas selain PWI ada juga AJI aliansi jurnalis independen terus ada IJTI juga ikatan jurnalis televisi Indonesia jadi tiga perkumpulan itu dominan yang ada legalitas dan dago pemerintah sebelum nanti masuk ke materi mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu pada saat ini yang mengatakan apa banyak memberikan satu materi itu pimpinan umum dari media sambas sambas news bapak rahmat suprihat pak selamat beliau seorang terengkap didik juga di SMP Negeri 55 Bandung beliau aktivis juga di lingkungan lingkungan yang berdiri lingkungan Alhamdulillah kemarin juga beliau itu mendapat penghargaan dari pemerintah mengenai penggagas dari baik to work bersepeda sambil kerja mungkin nah ini kalau saya sebutkan tidak akan beres-beres terus ini yang ngeliput Kang Alip ya bagian tentatur saya ilman juga terus saya Alhamdulillah di Dewan Pendiri Sambas News nama saya Radan Sambas dulu pernah kuliah di Visipol Universitas Gajah Mada jurusan ilmu komunikasi nah ilmu komunikasi itu sebagai salah satu bagian kalau nanti misalnya anak-anakku mau kuliah masuk PIKOM kan kalau disini itu ya kita bisa lihat jurnalist itu biasanya di sana ada juga advertising atau periklana kehupasan dan dulu waktu jaman saya di Jogja itu ada D3 perpustakaan nah itu satu gambaran untuk wawasan dari saya tidak panjang lebar mohon maaf apa yang saya salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk untuk sesi satu hari ini materi tentang materi dasar-dasar jurnalistik yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat namun sebelumnya bikinkan saya untuk membacakan kurikulum fitur dari Bapak Rahmat nama Rahmat Suprihat tempat tanggal lahir Bandung 28 Desember 1969 alamat bumi asri pekerjaan guru riwayat pendidikan SD Karang Paulang 83 SMP Negeri 31 Bandung tahun 1986 SMA Nusantara tahun 1989 kuliah di D3 Seni Rupa IKIP dan S1 di STKIP Siliwangi lewat pekerjaan guru pabrik guru honore sampai dengan PMS dan lewat organisasinya Pimpinan hukum media online Sambas News Ketua Forum Selaturahmi Sekolah Adi Wiyata Kota Bandung Ketua DPD LSM Terapawana Kota Bandung Ketua DPD LBP 2 Kota Bandung Dewan Penasehat LSM Prabu Jawa Barat Ketua Divisi Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan LSM Peduli Lingkungan Jawa Barat Ketua Bidang Pendidikan DPP Paguyuban Laskah Kian Santang Pas Kibra Pengurus Gerakan Riterasi Nasional Jawa Barat GLN Gwis Jabar Dan Masih Banyak lagi Riwayat Organisasi dari Bapak Rahmat Supriyat ini Untuk Mempersingkat Waktu Kita Langsung Saja Penyampaian Materi Tentang Dasar-dasar Dunalistik Oleh Bapak Rahmat Bapak Rahmat Di Selatan Izin Buka Maskernya Dari Tidak Ada Jarak Bismillah Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Berang Semangat Jawab Salam Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah Wabillal Amin Ujian dan Puji Syukur Marilah kita Selayaknya Kita Penjadikan Kehadirat Allah Subhanallah Tuhan Yang Maksud Karena Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Allah Masih Menitipkan Berbagai Macam Kenikmatan Pada Kita Termasuk Nikmat Sehat Dan Nikmat Kesempatan Dua Nikmat Yang Sering Kita Lupakan Dan Itu Padahal Menjadi Bagian Yang Utama Sehingga Salah Satunya Kita Bisa Bersilatur Rahmi Di Tempat Ini Walau Serta Salam Semoga Tercuralimpahkan Pada Pembuah Risalah Nabi Akhir Jaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Pada Keluarganya Para Sahabatnya Para Tabi Tabi Sampai Kepada Umat Akhir Jaman Yang Saya Hormati Pimpinan SMK Negeri 7 Bupaten Bandung Yang Saya Hormati Para Panitia Pelaksana Kegiatan Ini Kemudian Yang Saya Hormati Teman Seperjuangan Pak Dadan Beliau itu Dewan Pendiri Dari Sambas Sambas News ID Alhamdulillah Tadi sudah Disampaikan Mungkin Bapak Hanya Sepintas Dululah Bahwa Sambas News ID Ini Sebetulnya Belum Lama Tapi Alhamdulillah Ternyata Ternyata Manakala Kita Melakukan Sebuah Terobosan Terobosan Dalam Rangka Memberikan Informasi Pada Masyarakat Halayak Ramai Sambutannya Cukup Bagus Dan Kalau Di Pimpinan Redaksi Itu Bisa Terbaca Viewernya Itu Untuk Pembacaan Berita Itu Hampir Mencapai 1.500 Setiap Hari Bahkan Pernah 1.700 Setiap Hari Dan Itu Merupakan Angka Yang Fantastik Kalau Bicara Di Kenyataan Bahwa Semakin Banyak Media Online Yang Berkebaran Seperti Itu Dan Itu Merupakan Sebuah Usaha Dari Kerja Team Atau Team Work Karena Yakinkanlah Kalau Dalam Sebuah Institusi Kelembagaan Kita Tidak Bisa Berdiri Sendiri Artinya Semua Saring Berkontribusi Bersinergis Memerangkan Tugasnya Masing-masing Jadi Hadir Di Samping Saya Pak Adadan Sebagai Dewan Pendiri Sambastus Anak-anakku Yang Bapak Cintai Dan Bapak Banggakan Bapak Bilangnya Anak-anakku Aja Jadi Anak-anakku Karena Kalau Disebut Bapak Ibu Juga Kalian Pasti Komplem Berasaan Campolong Clothing Jadi Bapak 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 Bila Anak-anakku Kalau Ada Seminar Teng Masih Belum Dewasa Belum Tua Bapak Sebetulnya Hanya Berbagi Sanya Sharing Tentang Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Kejurnalistika Tadi Pak Dadan Sudah Menyampaikan Tentang Bagaimana Seorang Jurnalis Itu Harus Memerankan Fungsinya Sebagaimana Mestinya Tadi Sudah Dijelaskan Sedikit Bahwa Jujur Saja Sekarang Itu Media Online Karena Kita Ranahnya Di Media Online Ini Sangat Banyak Sebetulnya Jadi Media Media Online Yang Memang Berfungsi Sebagai Ruang Pemberian Informasi Kepada Masyarakat Banyak Yaitu Dalam Bentuk News News Itu Kan Kabar Ya Beritanya Sangat Banyak Cuman Yaitu Tidak Sedikit Juga Ada Pihak Pihak Yang Mengatasnamakan Ya Oknum Kalau Kita Bicaranya Oknum Oknum Yang Mengatasnamakan Puntet Puntet Bisa Sebagai Dirinya Wartawan Kemudian Datang Kesekolah Ternyata Punya Indikasi Yang Tidak Begitu Bagus Walaupun Mungkin Saja Mereka Melakukan Sebuah Tugas Bentuk Pengawasan Dan Sebagainya Namun Pada Kenyataannya Tidak Sedikit Juga Warga Yang Merasa Tidak Nyaman Dengan Kehadiran Oknum Wartawan Tersebut Nah Sebelum Bapak Nanti Menyampaikan Materi Tentang Teknik Menulis Berita Mohon Ijin Bapak Berkirim Tapi Tetap Terbatas Bapak Ingin Berkata Dulu Pada Audiens Yang Akhir Disini Ada Nggak Yang Pada Pagi Hari Sabda Ini Sudah Membaca Berita Ada Nggak Kalau Sekarang Berbeda Dengan Waktu Waktu Bapak Jangan Jaman Naseba Jadi Kalau Baca Berita Itu Ya Harus Beli Apa Beli Korang Atau Di sekolah Ada Madi Majalah Dinding Ya Kalau Bapak Pernah Sekolah Bapak Mendapatkan Bantuan Dari Pikiran Rakyat Yaitu Dalam Bentuk Koran Dinding Jadi Diberi Mandingnya Kemudian Diberikan Korannya Secara gratis Dua bulan Bapak Bawa Medianya Dari Sekai Janti Jadi Jadi Bawa Ada Dua Apa Papan Untuk Menempelkan Koran Kemudian Diberikan Korannya Gratis Dua bulan Sisanya Ya Ditalian Jadi Siswa Kalau Mau Baca Koran Jadi Jadi Koran Dinding Itu Nah Kalau Sekarang Bergeser Seiring Waktu Dan Emang Tidak Ada Yang Bisa Mengelang Dari Sebuah Kinyataan Kondisi Bahwa Regulasi Perubahan Jaman Itu Termasuk Keberadaan IT Teknologi Itu Menjadi Bagian Yang Sangat Sulit Dihindah Bahkan Pernah Ada Sebuah Ada Seorang Pengapa Jurnalis Mengatakan Bahwa Nanti Kelak Suatu Waktu Koran 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 Pisik Itu Hanya Tersisa Satu Sekarang Sudah Bergeser Kamu Tahu Lalu Dulu Kamu Pernah Diberi Tugas Kamu Buat Klipping Kamu Pernah Diberi Tugas Buat Klipping Pernah Biasanya Minta Ada Tetangga Minta Ada Orang Rokas Tentang Bencana Alam BPS Dan Itu Kan Orang Kamu Buat Klipping Kamu Cari Orang Akhir Enggak Tapi Buka Internet Cari Media Orang Yang Menghadirkan Berita Tertanya Itu Nanti Seperti Itu Sekarang Sudah 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 Dan Tidak Bisa Dihindari Sebuah Tuntutan Jawa Air Saja Dulu Sampai 24 Halaman Bapak Masih Ingat Jadi 24 Halaman Bayang Dengan Diameter Ukuran Ukurannya Lebar Kesini Ukuran Lebarnya Dikurangi Semakin Kecil Betul Ya Kamu Jadi Saksi Kalau Bapak Salam Mo Dikoreksi Kemudian Rubriknya Juga Semakin Dikurangi Dan bahkan Yang Dikurangi Bukan Ukuran Lebar Korannya Bukan Kedalaman Materinya Tapi Termasuk Pegawainya Juga Dikurangi Di sekolah Bapak Di SMP 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 Negeri Lima Ada Dua Orang Penjaga Disilanya Caraka Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Bahama Pas Apon Kalau Sekarang Lebih Asik Namanya Caraka Dia Dulunya Mantan Mantan Penjaga Di PR Jadi Sekarang Dia Dapat Di PHK Jadi Pengurangan Itu Bukan Hanya Di Konten Bukan Masalah Ukuran Lebar Korang Tapi Juga Di Kari Awal Sekarang Dan Berkisah Ya Nah Sebelum Bapak Lanjutkan Tentang Teknis Penulis Berita Ini Lebih Keteknis Sebetulnya Ada Yang Bisa Menjelaskan Pengalaman Kalian Selama Semua Kemarin Atau Kemarin Misalkan Bapak Pengalian Ada Kecelakaan Kamu Ada Gak Yang Kemarin Pengalian Sebuah Peristiwa Atau Tidak Pengalian Peristiwa Cuman Tidak Pengalian Peristiwa Pengalian Semua Cuman Pengalian Peristiwa Nanti Bapak Tunggung Biasa Nggak Cuman Tunggung Cuman Pengalian Peristiwa Kemarin Nggak Ada Berarti Kamu Pakai Kecamata Tidak 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 Penglihat Ke mana Kita Tidak Tidak Pakai Tidak Pembaru Saat Dari Segeral Bapak Rumah Di Perbatasan Largasie Kesini Termasuk Bapak Melihat Peristiwa Apa Peristiwanya Ada Pemacetan Di Jalan Yang Mengumumkan Kota Bandung Dan Kota Bandung Terus Termasuk Tidak Pasok Macet Di Bang Di Apa Kalau Tidak Pakai Mikoter Gak Kere contoh kasus memocotan itu bisa jadi berita bisa kenyataan sesuatu yang peristiwa yang bisa dijadikan yang mau nih ini diberi hadiat Pak Dewan ada ya ada tuh bapak udah minta tapi nanti kalau saya nanya saya ngasih mandari harus ada door pressure, kalau bapak biasa ya termasuk nanti door pressure minta nomor kening gitu atau nomor HPnya nanti bisa dikirim kuota 50 ini aslinya bohongi ya sakitnya bukan kamu aja malah ikat logis aja ada gak yang kemarin ke arah ini kalian menyaksikan sebuah peristiwa ada gak sini, ah mantap ini tepuk tangan ya ini wah ini cuma catu kita ya ya bagus ya harus bunyi tapi kalau gak bunyi cek cek dikomplain kayak gumpin banget sama jauh tentu silahkan jelaskan namanya siapa dan mana namanya siapa dan mana kesana aja jauh rizka aditnya dari keju apa? ya semkat 7 udah punya bahasa tuh ya bahasa diintrokasi nah coba Kak Adit Puliski ya kamu bisa menjelaskan tentang peristiwa yang kamu saksikan kemarin apa ya? perbaikan jalan di depan rumah sebelum pergi ke sekolah karena akan kalau kalian kembali itu bisa nyuguti nyebabin bagian itu makanya diperbaiki dan itu bisa nyebabin macahnya di jalan sepertinya gak luas perbaikan jalan udah cukup itu? edigasinya udah itu temukanan buat retkit ini setengah jam kamu disini nah coba kalau baru saya kan informasi aja ya Rizky menyampaikan tentang adanya perbaikan jalan yang ternyata mengagibatkan macetan juga ya ini hanya memberikan informasi belum dikemas menjadi sebuah berita khususnya kalau mau baik di media jadi sederhana bisa gak dibuat menjadi sebuah berita itu nah kalau bisa yang pertama tadi misalkan sekali lagi masalahnya tentang apa? isunya tentang apa? tentang perbaikan jalan kemudian siapa yang menjadi rata sumbernya? siapa? Rizky ya nah kita mendengar Bapak itu mendengar dari beliau kemudian dimana tempatnya? nah itu Bapak nah itu tempatnya disana kapan itu terjadinya? dari kemarin sih Bapak dari kemarin sampai sekarang masih masih berarti kita mulai nanti waktunya dari tanggal berapa? 26 ya kemudian bagaimana akibat akan perbaikan jalan itu tadilah nah kibatkan apa? macet banjir, macet begitu nanti apalagi jalan yang dipertinggi banjirnya lebih parah lagi dan sebagainya mungkin nanti ada hal juga yang perlu disampaikan ini berita ini perlu disondikan satu contoh itu ya terima kasih tepuk tangan hadiahnya mau sekarang nanti mau sekarang nanti atau mau dihibahkan gitu ada yang lain gak? sebelum Bapak itu sih satu orang lagi loh sini berarti sehibah tadi laki-laki sekarang perempuan tepuk tangan nih perempuan nih silahkan kamu sampaikan nampak dulu ya nampak biar gak sudah minta iya kayaknya saya dinasti dinasti ya dinasti oh dinasti siap dinasti siap jadi kejadiannya dekat bapak saya pada malam teman-teman ada kericuhan dan salah satu menit nanti ini tempat di bajoknya kok di bajoknya ya di bajoknya terus menyebabkan mukanya dan lokasinya 30 juta karena antara maja ya lokasinya dimana? di banjaran di banjaran bisa dipahami maka biasanya tidak menentu kemungkinan kejadian keklaian itu akibat dari geng motor sukses geng motor tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan lainnya dinastinya yang dikatakan masih seperti itu ya terus dinasti yang disini enggak cuma ini cerita terus kebetulan kan bapak saya juga ikuti pemikul polisi kuat jadi dinasti ini merupakan sumber kedua karena dinasti tidak dilihat secara langsung ya nanti itu bisa diklarifikasi kepada orang yang paham ya siap udah ya terima kasih tepuk tangan tepuk tangan buat dinasti nah sekarang kita bicara disini tadi udah ada dua sampel satu rezeki dua dinasti yang menyampaikan informasi tentang rezeki wakam ya ini nanti umumannya dengan teknis menurut kita ya nah menurut berita merupakan suatu kegiatan untuk sebuah usaha menyampaikan informasi tadi informasinya apa perbaikan jalan dinasti informasinya perkelahian jadi ini pengertiannya itu sebuah usaha menyampaikan sebuah informasi maupun kabar mengenai sebuah kejadian atau hal dalam bentuk terkulis jadi kalau berita itu terkulis kalau tidak terkulis sama longe tapi gerak positif positif biasanya ikut sabar pas sore tengah ibu terus positif tentang peristifat segal kenyari melihat dia kita kemari ayah buluh diri di jembatan buluh diri di jembatan merdajan semua berteriak terus kemari itu 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 enak 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 itu tapi benar yang bisa malah ibu-ibu tahu persis kejadian nah kalau menulis berita artinya tertulis tadi Rizki beriziwa kan ada ya dinasti juga ada tapi nanti dalam tulisan nah tulisannya kalau di media online jadi upload di web yang kita milik seperti ini jadi pengertiannya menulis berita adalah merupakan sebuah usaha menyampaikan informasi ada masyarakat nih tadi ini ada pertanyaan di banjara antara 2 min motor wah ini ada permasalahan perbaikan jalan yang menembakkan kemacetan dan banjir itu berita selanjutnya berita yang baik adalah kita yang lengkap dan komunikatif jadi lengkap dan komunikatif lengkap saja tidak cukup tapi harus komunikatif artinya memiliki chemistry dengan masyarakat membaca seperti itu nah mohon maaf kalau untuk di media online tidak sama dengan di media cetak kalau media cetak halamannya leluasa paham ya tapi kalau di media online sangat terbatas jadi tidak bisa banyak-banyak setiap wartawan yang bergerak di dunia jurnalistik media dia harus mengetahui tentang spes dari kolom berita yang ada di web kita karena tidak mungkin banyak kalau di koran kamu bisa tahu sendiri ya bersambung ke halaman berapa nah itu kan ya ngupakan kalau di online tidak bisa tapi tetap harus lengkap dan komunikatif sehingga tidak menimbulkan salah persepsi ya selanjutnya nah tujuan tulis-tulis yang baik adalah ada apa yang dituliskan benar-benar menampat bagi masyarakat maupun pembaca jadi tujuan terutamanya itu kebermanfaat misalkan kamu punya ayam atau kamu ternak kemudian ayamnya bertelur kemudian langsung menetas dari tujuh telur yang dikerami ternyata hanya buah yang berantas kok kamu kejir diperintah tidak bermanfaat kemungkinan dia berikan peristiwa ini bahkan ayamnya bertelur tidak disesal ya gak usah begitu mal karena tidak ketahuan bermakna tidak penting jadi yang disampaikan yang penting kayak kali jalan jalan akan perbaiki sehingga menimbulkan pemacetan bagi nah siapa tahu nanti berita kamu dibaca sama dinas yang tentu paham ya dibaca dinas pekerjaan ya tinggal ayat berita tentang jalan di depan SD apa ternyata menimbulkan pemacetan dan bagi paham ya sampai situ bermakna bermakna termasuk yang kita citati ini ada keriputan ya ada keriputan antara buah yang antara EPC dan di 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 bisa dipahami ya intinya harus bermanfaat jadi kalau ayam telur kemudian meretas gak usah disampai sekarupah gitu ya karena bawa bapak pakai wartawan ternyata di jemput hitau tadi pagi saya berjalan di jalan mana kemudian menumpukan sampah di dalamnya ada dua ribu rupiah wah di jemput tidak bermanfaat karena intinya tujuannya harus bermanfaat bagi masyarakat atau pembaca lanjutnya nah ini cara menulis berita sekarang kita belajar bagaimana cara menulis berita satu menemukan peristiwa maupun kejadian yang terjadikan berita tadi bisa dipahami ya di memuka peristiwanya yang di berita itu jalan yang diperbaiki kemudian dinasti menemukan peristiwa kejadian itu keriputan itu menjadi satu-satu sumber berita ya lanjutnya nah ini pencarian sumber berita yang tadi kalau menemukan dinasti kan bahwa dinasti itu bukan orang pertama yang melihat kejadian ya artinya nanti dinasti mengwarifikasi dengan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa itu oh bapak saya apa sampai ikut ke kantor polisi nah dinasti mengklarifikasi kepada bapak berdasarkan informasi dari bapak saya jangan bapak saya misalkan berdasarkan informasi dari rahmat misalkan warga banjara beliau katakan bahwa kejadian peristiwa kejadian keributan 2G motor itu dipicu gara-gara pahini sendal dikelaskan itu berarti informasi ya kita tidak bisa mohon maaf bapak terbiasa berikan juga jadi bapak kalau mulus berita pada saat bapak sudah merilis bapak yang orang yang bapak minta keterangan misalkan kita disdik oleh bapak sempat bapak ya cekat parah kembali lagi bapak jadi bapak sudah minta izin baik memkritik ataupun memuji tetap kita harus mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang perlu disonjikan oleh kita ini tidak senang karena tapi wartawan itu punya tinggi pada saat waktu orang salah menyampaikan berita orang yang dirasa dirugikan bisa mengajukan ke polisi yang melakukan bisa karena tidak ada kebebasan yang hakiki kebebasan relatif nah ini yang tadi karena dinas bidar yang langsung berkawancara nah kalau tadi langsung yaudah bisa langsung aja membuat tulisan beritanya tapi kalau mau bagus juga bisa 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 mengawancara kepada pihak yang memperbaiki jalanan yaitu dinas menerjau cari seperti ini kayak bapak direpon mohon maaf ya semua kepelah dinas ada karena itu penting buat bapak nanti memperbaiki ini ada keluhan dari masyarakat dekat SD apa yang tadi disampaikan itu perbaikan jalan ternyata menimbulkan kemacetan kemudian ternyata menimbulkan bahan nondak nah jadi dikratifikasi diwacara walau seperti itu jadi bertanya nanti ada hati jawab oh iya mohon maaf emang itu kemacetan seperti hindari karena lebar jalannya baru jalannya sangat sempit kemudian ini kok gak akan lama lah dua hari juga sudah selesai nanti bapak tulis berdasarkan informasi dari Pak Dadar Kavid pemeliharaan jalan BPU Kabupaten Magu mengatakan bahwa perbaikan jalan itu memang tidak bisa dihindari bukan kemacetan karena bangu jalan yang sempit yang kedua beliau menjari bahwa perbaikan jalan itu tidak akan memakan waktu yang lama dia berdasarkan perbaikan jalan paling berkisar 2-3 hari paham gak berdudah seperti itu jadi ada wajahara observasi kalau observasi kelaparan kita yang langsung kelaparan langsung observasi biasanya ada langsung kita observasi langsung kemudian baru dokumentasi kayak gini dokumentasi akhirnya nanti ini jadi berita seperti itu ya selanjutnya nah ini mencatat hal-hal penting yang tadi makanya bahwa ngayakannya perbaikan jalan dinasih perisiwanya geributan antara umum dua geng motor nah baru kesini pencatat hal-hal penting sebelum menjadi sebuah berita satu yang di bahwa satu hal yang di bahasa indonesia pernah kayaknya apa temanya isinya tentang apa tadi perbaikan jalan perbaikan jalan teributan kemudian siapa ini siapa nih yang yang perlu diklarifikasinya tadi berarti ke DPU misalkan atau siapa sumber beritanya di sendiri atau di sendiri menanyakan ke DPU kalau gini misalkan siapa yang menjadi sumber beritanya misalkan tadi parah atau siapa seperti itu ya kemudian why kayak tadi kenapa misalkan mengapa ini jadikan berita oh ternyata perbaikan jalan menimbulkan masalah berapa oh ternyata keributan dua geng menimbulkan keresahan masyarakat dan sebagainya dimana tempatnya kan begitu ya tadi udah lihat bagaimana nah kalau bagaimana berarti apa yang perlu kita pertegas dari kita yang kita buang ya misalkan kita berharap agar pihak kepolisian bisa semakin intens melaksanakan apa ya patroli kemudian yang tadi kasus riski misalkan pihak inas pekerjaan umum semakin cepat memperbaiki kemisakan jalan itu sehingga tidak dimulakan kemacetan dan bagaimana catnya sempat tidak dimulakan lagi itu pesannya selanjutnya nah ini membuat kerangka berita membuat kerangka berita itu ada hal-hal yang harus kita pahami sebetulnya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu biasa disampaikan sebagian ada yang sebetulnya orientasi di berbicara dulu ya pemutalah pemutanya jalan merupakan salah satu fasilitas yang selama ini diperhatikan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan ternyata seiring bergulirnya waktu semakin banyaknya kodak transportasi yang melalui jalan dimana-mana ternyata menyebutkan dampak yang pertama semakin cepatnya semakin cepat resahnya jalan yang diperhatikan itu terasa pemuka ya baru ke rakyat istiwa itu diisi itu di bagian ruang tamunya istilah baru menyampaikan yang tadi asustisi kasus siapa gilasi seperti itu baru penutuplah kayak begitu sebetulnya orientasi berisiwa penutup seperti itu sebetulnya penutupnya ya tadi ya Bapak Sampaikan di soning ke pihak polisi yang di jelas pekerjaan umum seperti itu karena harus bermakna kalau tidak bermanfaat buat apa kita membuat frida dan mohon maaf media itu punya ruang tersendiri di tantaran SKPD jadi di tantaran jinas-jinas termasuk di tempat jadi jurnalis itu atau media itu punya ruang tersendiri jadi kalau sebuah isu sudah naik terbentuk lewat media udah SKPD itu merasa khawatir karena kita berbasis jaring mohon maaf misalkan Bapak membuat berita berita Bapak di share bahkan misalkan ada di grup PWI ya misalkan misalkan di grup PWI berita Bapak itu kadang-kadang sudah biasa ya penyayang-nyakun tapi dituliskan itu tentang etika jurnalistik jadi kalau Bapak mempunyakun tulisan Rizky tulisan ginasnya atau tulisan mangga misalkan ya berdasarkan informasi dari pn.com misalkan pikiranrayan.com bahwa kejadian bencana longsor di Semendang paham gak Bapak ambil beritanya dari mana dari PN tapi dituliskan boleh begitu boleh seperti ya jadi kalau udah mencuk ke media SKPD itu sangat khawatir karena media ini punya side effect yang luar kamu mungkin menjadi saksi berapa banyak orang yang terkenal gara-gara media pernah dengankah ada orang cicadas nah dewan ya dia masuk ke bot pernah gak? pernah ya? pernah dengankah? jadi ada masalah sipil ya? sipil tetap sipil ya? ada bagian kemudian dia langsung masuk ke bot ternyata dia mempersihkan dan itu pirang manusia buat karena masuk kebala persantan yang banyak jadi dia mempersihkan bot itu sampai seluruh air itu lancang di ekspor sampai media langsung contoh kejadian yang khusus kemarin ada TNI yang menabrak dua orang yang itu pasangan kayaknya pasangan kayaknya karena nanti diklarifikasi benar gak kayaknya bikin aman begitu kayaknya pak benar pak benar pak emang kamu kenal banget enggak pak gak aman ya mas bahaya itu jadi ternyata ada tinggi jawab penuh TNI satu perwira yang menabrak warga Garut kalau gak salah Garut sebenarnya dan ternyata karena dia tidak mau bertanggung jawab dikantiknya dia bawa padahal masih hidup yang coba orang khawatir dia bawa dia dibuang kemana ke sungai dibuang pertama media ini adalah kejadian kecelakaan dua orang tertabrak kemudian dianggung itu dengan media bayangan ada media dibanding juga berapa banyak media pada saat satu media memberitakan kutu yang lain memberitakan bahkan ratusan media dan beli kalau bapak buat berita dari Sambas News ID buat berita langsung kepada ada bupati nyampe karena nomor handphone nya ada ya kesambil gunawam nyampe karena ada nomor handphone jadi langsung dikirimkan dikirimkan jadi kayak tadi nanti Rizki dikatakan kalau Allah ya aku kan disampaikan dia nanti dibuat beritanya disampaikan dia berbubungkan ke bupati disampaikan seperti bupati bacari baca diperbaiki tapi ternyata bukan wajan anggih agil mungkin kepala kepala ini 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 perbaiki ini menyingkulkan masjid oh siapa itu saya ini maaf ya apa ini jadi media di dunia saya cepek yang suatu yang biasa ya makanya ada orang yang bangga dengan perumah kawan saya wartawan waw datang ke rumah makan perumah makan saya wartawan bisa 40% ini gitu gitu jadi ini ini seperti itu nah ini sepertinya ada teras yang bergantian dari port menutup ini hal ini yang pertama kayak tadi yang Bapak sampaikan jadi ada teras menitah itu hal ini yang pertama ya kayak orientasi lah jadi nah ini tulis berita merupakan itu informasi yang ini disampaikan dalam sebuah berita tadi jadi harus simpah harus lengkap dan harus menjadi paham gitu nah ini nah penyuntingan berita merupakan bagian yang paling penting manakala kita membuat berita mohon maaf kemarin aja Bapak nulis berita langsung ke pimpinan redaksi Om Yus langsung Bapak oh itu bukan baik jadi baik tulisan aja baik baik mungkin kan baik itu bikin Bapak nulis berita cuma karena ingin cepat ini teknologi ternyata bermanfaat banget adakannya aplikasi translate dari suara ke teks eh kan bayang gue ayo nama jadi Bapak kalau mau nulis berita Bapak kadang-kadang tidak harus datang ke lokasi kan kamu udah tau kamu mokong pakai satenam campur jelam di dalam pratera cokong kamu 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 pas datang ke lokasi kabah yang luat yang kek paham ke ikutan kan kita bisa pulang dibayangkan penderita itu berarti nah Bapak kadang-kadang tidak ada kemarin aja Bapak ingin menulis berita yaudah ya ini pakai aplikasi apa itu aplikasi dari voice log ke teks ya itu lebih mudah eh sekarang aja misalkan kayak ini Bapak menulis berita ya mudah speak to no text ini Bapak Jami 10 menit bisa langsung jadi berita hari tapi mau pengennya kamu nanti harus berita seperti ini baru dikopi paham ya bukan pakai kapal seneng bukan kapal api dikopi pindahkan ke WA kita kita punya grupnya jadi ada grupnya ada grupnya ada redaksi sama News ID jadi gue pengirikan disini aja nanti sama redaksi sudah langsung masuk cepat akhirnya ngetik itu kan pada hari ini Senin 27 Desember ini saya bukan lebih hujung Bapak dan belaksanakan kegiatan pelatihan dengan setah 5 menit beres dah kan ala bisa karena biasanya madangkala kita sudah terbiasa nulis ya lacar seperti ini dan memang perlu latihah ya karena itu adalah proses dan mungkin kita jauh-jauh-jauh bisa ada kesalahan ini ini penting penyertikan Bapak kemarin buat langsung Bapak konklet karena ada salah tulis yang dari Bapak satel tadi Bapak gak salah ini tulis sana apa back to work back to work jadi kembali langsung Bapak back to work siapa bukan 2012 Bapak 2012 Bapak gak edit lagi gak baca lagi langsung langsung gak kok di transfer nama langsung diperbaiki cepat mungkin salah nama ada nama nama saya salah langsung bapak konfirmasi oh itu namanya salah oh siapa langsung tempat oh itu tempatnya bukan situ nah makanya itu kan pembelajarannya jadi matakala berita itu akan naik diamnya disuntik dulu diperiksa diperiksa dulu lah termasuk tangga baca dan sebagainya termasuk gelar di basah karena ada orang yang ingin pakai gelar juga capek-capek kuliah untuk dipakai dan sebagainya lalu tak tahu kayak profesor cecek dharma banget terus bulan mati profesor doktor sh mh si panggil seluruh bisa banyak dan orangnya baik kita dengan kita tidak terbiasa itu komunitas nah itu tidak boleh pernah bapak bilang disana bukan mh tapi ambil tipe saya nulis mm tau gak salah mh ya laki ini perbaik seperti jadi tidak boleh juga makanya biarnya ada penyuntingan itu harus benar ya itu yang berubah informasi tentang bagaimana cara menulis kita sehingga kita itu bisa naik ke media online sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebelum bapak bapak sebetulnya ingin memberikan kondis saya kan kalau tidak dipakai jadi harus dipakai ada yang mau ditanyakan kan boleh keren bapak suka kalau kegiatan ada banyak yang nanya apalagi banyak yang memberi kuota boleh sudah ya disebutkan nama dari Fata dan sampaikan pertanyaan berdiri boleh terima kasih terima kasih terima kasih dari pertanyaan yang tergabung menjadi salah satu orang yang hati jadi ideal jadi ada yang yang merupati idealnya itu kayak padewan jadi pelatihan jurnalis sampai harus punya kartu ide kartu waktawan bapak mulai tapi bapak terbiasa menulis berita jadi kalau tadi dah bilang apakah harus harus pelatihan dulu misalkan idealnya kalau sekarang untuk memperkaya hasanah wawasan kita dunia terbuka misalkan bagaimana cara menjadi penulis berita yang baik cari aja dari sini paham ya oh berarti harus begini kayak yang tadi bapak sampaikan pelatihan jadi kalau kita dipertanya harus pelatihan dulu misalkan idealnya kalau enggak ya apa-apa silahkan aja itu kan bagian dari upaya mengembarkan giat literasi mauan menulis sampai keren ya apa-apa nanti misalkan suatu waktu Bani ikut bebarkan dengan orang yang terbiasa di media kemudian nanti Bungani juga oh aku masih rekam kita di media pada saat dia mengklarifikasi sebuah permasalahan sampai Dari memahami oh ternyata begini nanti Dari belajar buat-buat serbihnya sambil jalan misalkan pada saat ada pelatihan dan sebagainya ikut bisa dipahami ya jadi tanpa harus jadi wartawan umum wartawan itu sebetulnya profesi ada wartawan yang dia masuk dalam organisasi yang tadi disampaikan ada PWI ada EJTI misalkan yang ada Aji seperti itu ada juga yang dia tidak masuk dalam komunitas itu kan sepertinya komunitas Wadham PWI mengadakan pelatihan Aji mengadakan pelatihan EJTI mengadakan pelatihan itu pelatihan nanti misalkan kalau Anda dapat sertifikatnya ini Alhamdulillah kalau tidak tetap saja kan wartawan orang yang menyampaikan berita bisa pahami ya jadi kalau misalkan mau jadi wartawan apa sih tapi tentunya tetap harus belajar dulu sehingga pada saat Dhani membuat sebuah berita yang tadi informasinya bisa dipahami lengkap tidak memimpulkan persepsi yang berbeda kemudian termat jangan sampai yang tadi ayam lelah dibuat berita kemudian kita punya kucing tidak juga tidak sampai berita tidak usah semua seperti yang penting silahkan yang lain silahkan dari ikan hanya menambahkan saja dari pertanyaan dari Kandani mengenai apakah bisa langsung membuat satu berita tanpa merafiliasi dengan dari satu media jaman skala dengan pesatnya IT medsos di mana-mana sebenarnya setiap orang itu telah menempatkan sebagai seorang wartawan tapi dengan catatan apa yang disampaikan itu apa sifatnya ada etika jurnalisi atau tidak sebenarnya tanpa disadari kita itu telah merasakan makanya kalau misalnya ada di grup ada suatu pengumuman misalnya tugas diberikan oleh guru buat tugas itu sebenarnya kita telah menjalankan satu pemerintah cuma tanpa disadari nah kalau misalnya emang kita perlu legalitas nah tadi yang tadi sebutkan tadi itu ya karena kalau misalnya profesi wartawan dengan sebenarnya mereka itu telah mengikuti apa disebut dengan kalau di PWI itu ada tingkatan tingkatan samalah kalau tadi di sini kan tingkat dasar yang dibahas mengenai tata cara penulisan nah nanti kalau tingkat ke depannya kita membahas mengenai etika jurnalistik dan undang-undang undang-undang mengenai tata cara kita pelibutan di lapangan jadi silahkan Kang Danik tanpa mengurangi explore inovasi inisiasi selamat kita ada satu pemerintahan yang sifatnya bermafaat ya jangan huap karena bagaimanapun kita udah ada undang-undang IT-nya harus hati-hati ya apa yang kita sampaikan jangan sampai efeknya itu bukan mafaat tapi malah membuat satu keributan kericuhan atau kecemasan di masyarakat nah seperti itulah kita harus hati-hati jadi pada saat yang memberitakan itu harus benar-benar profesionalisme dijalankan budaya literasi itu makanya misalnya saya lihat itu literasi yes betul sekali wartawan di lapangan dalam tenaga kutip wartawan sebenarnya itu harus orang yang benar-benar pintar dan cerdas karena apa wartawan harus tahu semua bidang bagaimana caranya diteras budaya baca harus digalakan karena meskipun tidak tahu kita sebagai dagingnya politik kita udah tahu lah misalnya ngobrol sama seseorang di masalah ekonomi kita tahu pendidikan kita tahu politik kita tahu nah itu ciri khas wartawan sebenarnya terus di PWI sendiri kalau tadi misalnya di kandasadung kita disini hanya membahas masyarakat acara penulisan dipenjukan ada tiga tingkatan yang pertama OKK yang menentukan bahwa seorang itu menjadi wartawan memudah terus nanti itu ada UKW menentukan seorang menjadi wartawan biasa terus nanti ada tiga tingkatan terakhir menjadi wartawan luar biasa jadi tidak satu kali di PWI misalnya pak saya daftar tidak kita harus ada satu seperti ini sama pelatihan plus post-test ini sebagai waktu wawasan kalian teruskan kalau memang ada satu talenta untuk menulis silakan kalau misalnya wah saya perlu diangkat di media kita edit kita bantu kita angkat di media kita ya pak ya silakan lagi pak ini sebagai satu terbosan bagaimanapun kita harus mengalir talenta dengan merdeka sekarang merdeka belajar talenta itu tidak hanya di dunia akademik tapi kalau akademik kita ini harus menunjukkan terima kasih berapa lama lagi om ada yang lain silahkan sebutkan namanya dari mana dan sampaikan pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum 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 apa sih pernyataan yang cocok gitu untuk ditempatkan yang paling penting penting dan kurang penting tersebut namanya siapa Fani Fani ya sekian dari pertanyaan yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tepuk tangan Pak Bapak Inci Duduk jadi secara inti secara inti bahwa berita yang disampaikan itu sebetulnya penting itu harus menjadi penoman bagi kita nah maksudnya yang tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa kalau di pelajaran Bahasa Indonesia itu yang tadilah Bapak sudah menyampaikan sudah orientasi itu pembukaan gitu jadi pembukaan itu boleh dikatakan tidak terlalu penting karena belum masuk ke esensi apa yang ini disampaikan tapi sebetulnya kalau berasal kankeran dari komposisi berita itu penting juga jadi istilahnya tidak langsung ke materi beritanya begitu kalau Bapak menulis berita terbiasa begitu jadi Bapak membuat dulu sebuah redaksional kalimat yang nanti akan menghubungkan dengan berita yang Bapak sampaikan begitu jadi nantilah kalau kalian bisa buka web kita ya sambas news id Bapak kalau di sambas news id nama penanya Kang Amat begitu kalau Kang Dewan dadat kalau Bapak Kang Amat begitu kamu silahkan nanti baca di sambas news id tentang berita yang Bapak tulis Bapak biasanya tetap aja pakai redaksional kalimat-kalimat yang nantinya akan menghubungkan kepada berita ya misalkan Bapak pada tanggal 21 Desember kemarin tadi udah disampaikan sama Tengah Dewan Bapak mendapatkan apresiasi tingkat nasional dari Bapak Indonesia sebagai tokoh inspiratif yang apa yang konsisten mengudayakan gerakan bersepeda Bapak kalau di Bangung itu tiap Sabtu bersepeda dari Bapak siswa Bapak Bapak ada programnya programnya pelajar nyasap jadi bukan nyasap nyasap pelajar nyasap nyap sabtu bebang jadi tiap sabtu digilir sabtu ini SMP mana saja SMP mana ada kumpulnya di balik kota nanti dari balik kota kemana hashtagnya nggak nyasap nggak belajar jadi kalau nyasap pasti belajar oh ke museum biologi anak-anak sudah tidak memikirkan rumah masuknya karena sudah dikomunikasikan anak tinggal masuk oh ke gedung santai sampai di lantai atas ada yang pernah ke gedung santai di lantai atas yang muayat santai ada yang pernah ke sana boleh nanti kalau main ke sana dan Bapak ada di sana boleh tapi jangan terlalu banyak lagi 8 orang Bapak pasti bisa izin ke bagian rumah tangga gedung santai untuk ikut naik ke atas naik ke atas jadi di dalam di paling atas itu ada ruang paket ayu keren kemudian ada sering jadi zaman dulu seperti itu peningan itu sampai ke beruang kartak sering-sering terdekar nah sekali lagi jadi kalau Bapak menulis berita pasti menggunakan seperti itu jadi supaya tidak langsung masuk ke konteks isunya ya terus bolehkah kalau kita tidak menggunakan konsepnya seperti itu yang jelas manakala si masyarakat membaca lengkap kan kita tadi aja lengkap beritanya kemudian informatif tidak menumpulkan persegi yang salah itu aja ada pun nanti misalkan Fani membuat beritanya tidak seperti yang Bapak konsepkan seperti tadi ada kalimat-kalimat yang menjadi pembuka orientasi kemudian rakyat peristiwa dan yang terakhir misalkan kita sangat berharap misalkan dalam kegiatan bersepeda aja beritanya Bapak terakhir misalkan kita sangat berharap agar kegiatan bersepeda ini menjadi bagian yang penting untuk dipahatikan oleh pemerintah dimanapun berada titik itu kan sepertinya tidak ada juga enggak apa-apa karena materinya udah Bapak tapi Bapak mau perlu itu supaya pas dibaca enak gitu nanti namun kalau sering ada yang pernah baca media online ada enggak ada yang pernah baca media online berita di media online ada enggak belum pernah pernah ya nah kamu akan dapat apresiasi ada berita yang bukan kalau di bahasa sunah kalau di buku juga buku TN Ageng dibaca dari Bapak mana karena basically dari bahasa Indonesia jadi sehoyong rapi itu jadi ingin rapi jadi pada saat dibaca tidak ada disparasi jarak aduh TN Ageng berita Bapak enggak ngomong jadi Bapak enggak rulut jadi 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 pas dibaca enaknya seperti di film aja ada film yang ujung juga terasa terasa bahasa itu akan terasa tentang enak bidanya mana-mana dibaca dan itu tergantung dari siapa yang menulis berita jadi sekali lagi ya begitu ya jadi boleh kamu dengan menggunakan konsep seperti apapun tapi kalau Bapak memang seperti itu supaya enak dibaca jadi masyarakat masyarakat nyaman enak ujung-ujung jadi ada pembuka ada penutup orientasi rakyat peristiwa baru penutup seperti itu ya ada yang lain gak satu lagi aja ya silahkan mic-nya ada di sana mbak anun oh kamu kan berdaya industri ini aja yang depan gak apa-apa ya sok ambil ini terakhir ya nanti Bapak ingin memberikan tugas juga perkenalkan nama saya Nyansilvana dari SMK Indonesia tadi kan sebelumnya Bapak bilang kartanya koran itu suatu saat bakal ilangkan udah kebuktiin juga kan ya Pak terus tadi juga temen saya juga bilang kalau semua orang bisa membuat berita asalan dengan kaidahnya ya Pak ya aja mau nanya apakah suatu saat profesi sama jurnalist juga bisa nulis dan menyampaikan berita ya nanyanya suatu saat profesi wartawan sama jurnalist bisa hilang juga kayak gitu tentang hilang tidak jaya siapa namanya ajak terus karena kan kalau sekarang itu kan jamannya sosial media apa-apa kalau dihidupin sosial media pasti cepat jalannya gitu ya nanyanya itu profesi itu bakal ilang suatu saat terima kasih nanti mungkin Pak Dewan Iga mau menampakkan yang pertama sebetulnya pada saat kita menyampaikan sebuah berita termasuk di sosial media yang kita punya misalkan kamu tiktokan misalkan tiktokan tarah hebat bapaknya tarah misalkan kamu punya facebook atau punya ig kamu ke jakarta kemudian langsung buat status kayak gitu ya kemudian kamu meliput menyampaikan itu juga kamu sebetulnya sudah jadi wartawan kalau bicara tentang wartawan itu orang yang menyampaikan berita maksudnya begitu tapi kalau bicara tentang profesi lain lagi yang disampaikan sebetulnya ada pasir-pasir tahan tertentu yang harus dialami seperti itu jadi kalau dalam konteks yang sederhana setiap orang itu bisa menjadi waktu sebetulnya kayak yang tadi berani menyampaikan informasi dari sekolah ke grup kelas itu juga sebetulnya kita menyampaikan berita juga bapak juga kadang-kadang di facebook bapak sekolah itu juga yang terakhir tadi emang bapak pernah dengar bapak suatu waktu pernah baca sebetulnya bukan dengar tapi bapak lupa lagi siapa yang menyebutkannya bahwa media cetak nanti suatu waktu yang tersisa dan emang itu tidak bisa diingat karena kemajuan teknologi kan sekarang manusia ini cepat perlu kecepatan bapak perlu koran nih mau baca berita hari kemarin jadi kejadian kemarin diberitakannya hari ini kan begitu ya nah bapak perlu nih berita hari ini bapak harus nyari dulu paling tidak berupa para patan tapi lalu sementara sekarang orang perlu kecepatan makanya bergeser semua dulu juga sebelum pandemi pun pernah nah ternyata ternyata tentukan jamat emang menuntun itu seperti itu beralih mungkin Allah sudah memfasilitasi kita usah kia akalaya kejadian kia tapi sudah diungkapi fasilitas termasuk perkembangan IT teknologi semua by design kok tidak ada yang sempat betulan seperti itu nah nanti profesi wartawan akan hilang juga ya kalau disalah tentang bahwa informasi itu merupakan sebuah kepentingan Bapak yakin justru akan semakin berperan penting tapi bergeser dari komplain ke online bergeser seperti itu dan tidak sedikit juga ada sumber sumber berita yang diambil dari catatan informasi pribadi paham ya misalkan Bapak lagi jalan di motor kemudian ada kemacetan pas dilihat ada mobil kelebihan kekuatan sehingga mobil truknya langkat ke yuk wah itu Bapak film kemudian Bapak buat status di upload sama media tapi kan sebutkan menurut Bapak ya menurut Bapak sesuatu yang ada di depan kan kita gak tahu tapi kemungkinan untuk Bapak maaf kayak burulah teknologi secara apapun peran buru itu tidak bisa tergantikan gak bisa ya kalau gak salah Pak buru tenaga kesehatan satu lagi apalah itu profesi yang tidak bisa digantikan oleh kemajuan tenaga kesehatan kemudian buru satu lagi Bapak lupa buru gak bisa ya digantikan sama rompon gak bisa karena pendidikan karakter itu harus sama buru gak bisa kemudian tenaga kesehatan gak bisa dokter diganti di robot bayangkan ada orang yang punya kelainan jiwa depresi terus datang ke robot sehater satu lagi ada tambahan ya sedikit menambahkan saja pertamaan pertanyaan dari PT ya mengenai surat kabar ya yang teoretis nantinya ada satu itu sebenarnya ini ada 1,2 kalau tahun 93 kita melihat bauran media itu hanya media cetak radio televisi plus surat kabar ya media online tidak ada dulu dari tiga unsur itu ada nilai lebih dan kurangnya tapi tidak terbayangkan tahun 93 itu media online akan muncul ternyata semua kelebihan itu ada media online jadi sekarang itu menuntut karena dengan gaya hidup zaman sekarang orang sibuk ya kayaknya gak ada waktu untuk melihat berita harus fokus baca korang terus denger radio kan harus nyetir jadi dia kadang-kadang ngisi waktu itu ada waktu satu menit dia langsung duka apa-apa nah itulah jadi kalau misalnya media online itu ternyata benar-benar telah mewadahi media-media yang sebelumnya tapi saya dianggir media sebelumnya juga tidak akan hilang hanya bergulang karena masih ada di kita yang biasanya menyimpan file-file dalam bentuk otentik ya kayak majalah surat kabar itu gak akan hilang tetap kalau biasanya radio itu kan tidak ada yang bisa difilekan kecuali rekaman ya oh dia hilang kurangnya cuma rekaman ini hebat nih burani itu telah masuk di salah satu narasumber di RMI aplaus lah buat Tio tulisan di Sama Justru kita ada dua hebat standar di pemerintah di online karena kalau kita bayangkan di Indonesia itu ada satu subi di online jadi bagaimana dengan satu berita kita harus cepat-cepat gitu kan bulan ini tulisannya alhamdulillah beliau di atas 300 ini bagaimana karena mereka itu kita share tapi kalau misalnya ternyata beritanya tidak ada yang putus di sana tapi mereka bisa bagaimana mereka bukan Indonesia atau masyarakat-masyarakat masyarakat 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 yang tidak terbayangkan akan kemajuan IT medsos zaman sekarang apa yang dijawabkan itu terus setiap orang itu gampang kalau dulu kita baca mau menyebarkan informasi itu ke orang lain kita pinjamkan media media kalau zaman sekarang tidak seperti itu ada berita bagus share 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 ya nah itulah bagaimanapun kita harus mengikuti ada pasti seperti itu terus kalau yang pertanyaan kedua itu apakah profesi warga orang yang saya yakin optimis tidak kenapa kita harus filosofi filosofi bahwa profesi warga yang sebenarnya itu media atau media atau satu alat yang bisa membesarkan atau menghilangkan satu berita nah sekarang kalau misalnya di istana negara mereka pasti ada warga warga karena bagaimanapun apa yang dilakukan di rs1 dia berita 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 seperti matanda jua kalau dia nah itu kan promesinya jurnalistik itu yang dilaksanakan nah tentu tak kalau seperti itu bagaimana kita matanda jua atau ilc ya karya ilc coba lihat dia tahu segala permasalahannya kalau matanda jua mungkin bukan tahu aja dia paham dari apa dia aja diteras budaya baca makanya insyaallah misalnya nanti kalau saya disini anak-anak dua ada yang berbeda masuk publis istri atau fakultas komunikasi karena hanya sebatas suara saja di Indonesia itu ada di komunis banyak kalau di Unpast juga ada kalau bentuknya fisiko apa bentuk di universitas Indonesia masuk di visif dan universitas kejamanan juga masuk di visif makanya gerakannya beda kalau orang lain esos karena bagaimanapun ingat pesan yang disampaikan dalam jurnalisi itu semua bidang maka kalau misalnya nanti ada maka komunikasi politik pakar komunikasi bisnis pakar komunikasi budaya itu orang komunikasi itu makanya saya yakin optimis namanya profesi warga tidak akan hilang karena dengan catatan warga itu atau jurnalistik itu ada suatu bidang yang orang itu perlu apa namanya itu minat atensi idealis ya jadi dan beroperasa itu saja ini satu pemahaman mudah-mudahan ada satu makna terima kasih terima kasih bapak minta kalian kan ada krekasnya ada alat tulisnya coba kalian buat sebuah berita tentang kegiatan hari ini nanti tulis namanya kemudian bumpulkan bapak bapak kasih waktu 10 menit cukup ya cukup ya gak perlu nironnya silahkan kalian buat tentang rilis berita kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini kemudian nanti dikumpulkan dan nanti izin bapak ke bapak dewa yang terbaik akan menjadi salah satu berita yang akan dimunculkan di web kami langsung rukangan hari ini kita yang langsung jadi kalau kamu langsung masuk ke bapak hari ini bapak baca kayak tadilah kayak cepat dia langsung dikirim ke penred dan langsung naik langsung tayang apabila ada yang punya prestasi kemudian punya kegiatan unik yang bisa di share di radio nanti bapak kasih kesempatan untuk bisa mengisi tongsol di acara numpang nampang RRI pro 2 NAM kemarin bu Rani beliau mengisi materi di pro 4 RRI pro 2 FF di pro 2 juga sama nah kalian juga sama jadi kalau di SMK 3 dan 7 ada yang memang punya potensi apa saja termasuk kegiatan dia luar biasa boleh nanti bisa berani ngomong bicara nanti bapak akan minta slot untuk talk show di RRI selama satu jam silahkan bapak kasih waktu 10 menit izin ya pembahar acara sebentar hihihi aku mau nulis semua acara itu hihihi hahaha Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3, oke. Ya, mohon izin akan Bapak sebutkan langsung ini, sebetulnya kalau Bapak tadi baca sama Pak Dadar, udah baik semua sebetulnya, tapi gak mungkin semuanya naik ke berita. Bukan bayangin, ada 40 berita tentang ini. Jadi Bapak tetap harus milih, dan semuanya bagus, jadi kalau bicara tentang konsep penulisan berita, semuanya sudah ada yang 5W kelasan Tuhan, sudah ada, ya. Cuman, ya, yang namanya kan kita masih belajar, atuk karengke, biu diajar, nah, langsung dites, uyuhan, kan pakai uyuhan. Ini ada satu siswa yang nanti akan dijadikan sebagai tulisan di web kami, tentunya dengan sedikit penambahan, ya, kemudian pengurangan, supaya lebih baik. Harus dibaca, kan, 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 langsung, ya, namanya aja, ya, waktunya, nih. Namanya, Neng Rinda Marianti, kelas 12, RPI 3, SNK, Q7, Balena. Nah, silakan, kan, Pak. Oh, iya, Neng Rinda, neng Rinda. Iya, maku bapak, waktunya. Ini sebagai anggih yang akan bawa. Banyak minum, ya? Banyak minum, nggak? Banyak? Oh, berarti nggak salah, kasih. Ngasih yang mungkin, ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga, oke. Terakhir, untuk informasi, kalau kalian ingin lihat aktivitas bapak, bapak ada di Facebook Rahmat Suprihat, di IG juga ada di Rahmat Suprihat, kemudian di Twitter juga ada. Jadi, kita harus punya di beberapa media, ya, supaya kita bisa menginformasikan kegiatan kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Sudah, selesai sudah. Pemateri dari sisi pertama. Terima kasih sekali kepada Bapak Rahmat dan juga Bapak Dadan, yang sudah menyampaikan materinya. Tepuk tangan yang beri lah buat Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.